Intro Hai semua, ketemu lagi nih sama Aswabadi Televisi zaman sekarang itu sudah pada canggih-canggih banget Tapi tau gak sih kalian, perkembangan televisi hingga menjadi secanggih sekarang ini tuh harus menempuh perjalanan yang cukup panjang loh guys Nah makanya, kali ini kita mau kasih lihat kalian perubahan televisi dari tahun 1920 sampai tahun 2020 Eits, sebelum kalian mulai nonton videonya, boleh dong subscribe mahasiswa Badi dulu Sama jangan lupa klik loncengnya guys, supaya kita tuh makin semangat bikin videonya Dan kalian juga gak bakal ketinggalan tiap kita upload video baru Intro Televisi pertama kali rilis pada tahun 1920an dengan nama BERT Model B Teknologi yang dipakai pada televisi ini tuh kelihatannya simple banget Tapi pada zamannya tuh teknologinya adalah yang terbaik nih guys Namun, hasil gambar dari televisi tersebut tuh masih jelek kayak begini nih Intro Pada tahun 1941, kualitas gambar yang dihasilkan oleh televisi bernama FADA sudah jauh lebih membaik Ukuran dari televisi pada zaman ini adalah 12 inci yang bisa menghasilkan gambar hitam putih dengan kualitas yang mantep pada zamannya Televisi yang populer pada zaman ini adalah Zenith Aldrich yang memiliki bentuk unik begini nih guys Kemudian ada juga TV bernama Raitan Rover yang bentuknya itu gak kalah unik loh Pada tahun 60an, televisi berwarna pertama kali diciptakan Akan tetapi, warnanya itu masih belum terlalu bagus gitu guys Pada era 80an, para produsen TV tuh mulai memperfokuskan produknya pada layar yang bagus daripada pika-pika yang aneh-aneh gitu Pada tahun 90an, banyak sekali televisi yang dijual sepaket dengan radio dan pemutar VCR seperti ini Lalu, TV berdesain rata juga pertama kali diperkenalkan dan dijual dengan harga hampir 10 juta rupiah Pada tahun 2000an, televisi dengan layar rata mulai populer dan harganya lebih terjangkau Lalu, TV plasma pada tahun 2000an mulai populer dan harganya lebih mahal Dibandingkan dengan TV pada umumnya tetap menawarkan hasil gambar yang lebih baik Kemudian, TV LED dan LCD hadir pada era ini dengan menawarkan kualitas gambar yang tidak kalah bagus Tetapi dengan harga yang lebih terjangkau Pada era 2010an, smart TV mulai dipopularkan tetap masih ada beberapa yang memiliki harga sangat mahal Kemudian, TV dengan teknologi OLED yang bisa menghasilkan gambar jauh lebih nyata juga mulai diperkenalkan Bahkan ada juga yang sudah memiliki teknologi 3D juga guys Lalu, TV dengan layar melengkung atau turf juga mulai diperkenalkan dengan menawarkan fokus gambar yang lebih baik Pada masa depan, LG berencana untuk mengeluarkan TV dua sisi yang layarnya itu ada di depan-depan gini nih guys Kemudian, Panasonic juga berencana mengeluarkan TV transparan yang layarnya itu bisa dijadikan kaca lemari pajangan gini nih Nah, yang berikutnya Harusnya kalian lihat itu adalah evolusi perubahan televisi dari tahun 1920 sampai 2020 menurut Maswa Badi Boleh dong kasih tau kita? Kira-kira kalau prediksi kalian, TV masa depan tuh bakal kayak apa guys? Coba deh kasih tau kita ya kalau komen di bawah video ini Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe dan like dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya Gak lupa juga di bawah video ini dengan subscribe dan like dan share video ini dengan subscribe dan like dan share video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!